Satu kawanan lumba-lumba terdampar di Pantai Sidem, Desa Besoleh, Kecematan Besuki pada Sabtu 4 September kemarin. Dua diantaranya mati dan terdampar di Pantai Niyama, sebelah barat Pantai Sidem. Sementara tiga ekor lainnya diketahui sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat pada Minggu 5 September dan masih ada di Pantai Sidem hingga siang hari. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan surya, ada David Yohanes di sana. Halo, selamat siang David. Iya, selamat siang Rekanila. David, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal mulanya bisa terungkap adanya lima lumba-lumba yang terdampar di Pantai Sidem ini? Iya, jadi satu kawanan lumba-lumba elektra atau biasa disebut juga paus kepala melon terdeteksi ada di sekitar Teluk Popoh, tepatnya di Pantai Sidem itu pada hari Sabtu kemarin. Ada lima ekor yang terdeteksi, kemudian pada menjelang sore itu ada dua yang meninggal di Pantai Sidem. Nah, menjelang minggu pagi ternyata tiga ekor itu terdampar di Pantai Sidem. Mereka tidak bisa berenang karena terjebak di area pasir dengan air yang ganggal gitu. Nah, warga sekitar bersama wisatawan yang kebetulan ada di lokasi berusaha sejak pagi itu membawa lumba-lumba ini kembali ke tengah. Jadi karena waktu kemarin itu ombaknya sangat besar, para nelayan tidak berani menggunakan perahu. Jadi yang bisa dilakukan adalah dengan cara manual. Lumba-lumba ini digendong ke tengah menembus ombak gitu. Tapi ketika dibawa ke tengah di tempat yang dalam, lumba-lumba ini kembali ke tepi. Hingga menjelang pukul 14 kemarin, dua siang kemarin, dua ekor bisa dikembalikan ke tengah. Jadi mereka bisa berenang ke tengah dan bisa selamat. Tapi yang satu ekor ini cukup bandel gitu. Jadi dia berulang kali ketika di tengah kembali ke pinggir bahkan menyerang orang yang menggendongnya. Jadi ada satu wiselawan yang digigit tangannya sampai berdarah. Sehingga lumba-lumba ini gagal di bawah ke tengah gitu. Demikian, rekan nila. Oke, untuk saat ini satu lumba-lumba yang kemudian tadi Anda sampaikan sulit untuk diarahkan kembali ke tengah laut seperti apa? Ya, bisa diulangi, rekan nila. David, ini tadi Anda sempat mengatakan bahwa ada satu lumba-lumba yang kemudian sulit untuk diarahkan kembali ke tengah laut. Perkembangannya, update terkini bagaimana kondisi satu lumba-lumba tersebut? Ya, jadi saat ini saya kembali ke Pantai Sidem untuk melihat kondisi lumba-lumba yang kemarin masih bandel, tidak mau dibawa ke tengah dan hari ini ternyata sangat menyedihkan lumba-lumba itu ditemukan ikut mati. Jadi ada tiga lumba-lumba yang ikut mati, tapi yang satu ini kebetulan bisa ditemukan dan sekarang ada di Pantai Sidem setiap untuk dimakamkan gitu. Dan sementara yang lain sudah tidak terdeteksi di lokasi sebab kemarin ketika dua ekor yang berhasil ditengahkan itu sangat lama berada di perairan Pantai Sidem. Jadi masih kelihatan siripnya gitu. Mereka seolah menunggu temannya yang satu ini. Tapi hari ini yang dua ekor itu tidak bisa ditemukan, sudah tidak kelihatan. Sementara yang satu ditemukan meninggal gitu. Oke, David berdasarkan Pantauan Anda begitu ya, apa kesulitan, apa penyebab sulitnya warga kemudian berusaha untuk mengembalikan lumba-lumba ke tengah laut ini? Jadi memang kemarin kendalanya memang ombak yang sangat besar. Jadi ombak itu bergulung-gulung, tidak ada putus-putusnya. Jadi ketika lumba-lumba ini bawa ke tengah, kembali dihantam ombak, kembali ke pinggir lagi. Tapi ada kesempatan, lumba-lumba ini benar-benar ke tengah, tetapi seolah-olah sengaja kembali ke pinggir. Mereka yang satu ekor ini sepertinya bahagia bergulung-gulung di pasir gitu. Pasir yang masih ada airnya. Tapi sebenarnya ini berbahaya, karena kalau terus di situ dia akan mati gitu. Jadi warga cuma bisa berusaha mengindong, menyerepnya kembali ke tengah, tapi semuanya itu gagal, karena lumba-lumba yang satu ini cukup bandel, melawan, dan memilih untuk berada di area yang dangkal. Oke, Saudara, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara ini dengan penjaga pantai Sidang Tulungagung, ada Yanto Elsas, dan juga ada laporan dari Kapol Saib Besuki Sumaju. Berikut liputannya untuk Anda. Langkah yang diambil yaitu dari para nelayan, khususnya dari Sidang, untuk berusaha menengahkan, mengembalikan ikan tersebut ke tengah, sudah beberapa kali, namun demikian kena ombak, akhirnya binggir terdampar lagi ke binggir. Sampai sekarang ini sekukul 14.00, masih satu yang masih terdampar, yang dua alhamdulillah sudah kembali ke tengah, mudah-mudahan nanti tidak kembali lagi. Kemudian kita juga sudah menghubungi dari Dinas Perikanan dan Kelauntan Pulung Agung, atau dilaporkan di Sampaiya, yang satu ini selamat, dan kita juga mengakseskan pengamanan antisipasi, dan sampai nanti warga banyak kumpul, karena saat situasi itu langsung masih level 3, antisipasi kerumunan yang banyak, dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Selama ini untuk ikan lupa lima belum pernah masih sekali ini, belum pernah masih warga.